Pemirsa lima korban KRL anjlok di perlintasan rel kawasan kebon pedes Bogor, Jawa Barat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selain empat penumpang masinis kereta, Yaakub juga masih menjalani observasi. Empat penumpang atas nama Lilis, Danang, Askiah, dan masinis KRL dengan nomor kereta 1722, Yaakub masih menjalani observasi di rumah sakit Salak Bogor, Jawa Barat. Keempatnya harus menjalani rawat inap dan menjalani sejumlah tes untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Sementara seorang korban atas nama Syafa meminta dipindah ke rumah sakit di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan agar lebih dekat dengan kediamannya. Sebelumnya Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, mengunjungi korban anjloknya Gerbong Komuter Line di rumah sakit Salak Bogor, Jawa Barat. Di rumah sakit ini korban KRL anjlok dipusatkan untuk pengobatan termasuk masinis KRL dengan nomor 1722, Yaakub. Edi menjamin biaya pengobatan semua korban ditanggung PT KAI. Semua kita ditanggung oleh kereta api, semuanya. Juga asistensinya akhirnya kita mendampingi terus. Saya minta sebuah tim kesehatan dari KAI terus-menerus untuk memantau. Kita berharap yang mereka seperti PT KAI juga bisa segera kembali karena saya lihat fisiknya sudah kelihatannya segera kembali.